Ini mas tanamannya mas Oh ya terima kasih kak 350 ya Ditung lagi kak Terima kasih saya terima uangnya Untuk penyiramannya nanti cukup Seminggu dua kali saja jangan terlalu Keseringan takutnya nanti akarnya busuk Kalau keseringan Oh baik kak Nanti semisal saya butuh Tahu tentang cara perawatannya Untuk lebih detail saya tanya ke WA ya Boleh ya kak? Ya bisa Kalau gitu terima kasih ya kak Saya langsung pamitan aja Karena ada kepentingan Terima kasih ya kak ya Terima kasih kembali Waalaikumsalam Terima kasih kerana menonton! Halo Ya halo TV all seat? Ya dengan saya sendiri Apakah pesanan saya sudah dikirim? Ya hari ini bakal saya packing pesanannya Nanti kalau sudah selesai saya fotokan resinnya Saya sudah transfer Dicek ya Oh iya baik nanti saya cek Oh iya makasih Oh iya sama-sama Terima kasih atas orderannya ya Alhamdulillah pelanggan dari luar kutaku semakin banyak Jadi lebih semangat Wah alhamdulillah nih dok Usahamu makin lancar ya? Iya pak Alhamdulillah usahaku berjalan lancar Ini ada sedikit uang nih buat bapak Buat kebutuhan bapak Loh kok mau dikasih bapak? Ya enggak apa-apa Pengen aja Kan ini bisa buat nambah modal kamu Gitu loh dok Nah ini masih ada sisa Nanti bisa buat modal usaha lagi pak Kalau nanti usahaku lancar Aku kasih lagi deh nanti buat bapak Duh mau repot-repot dok? Enggak pak Ya udah Terima kasih Ini saya terima ya Sefi Ya Ini saya terima Nanti bisa buat kebutuhan bapak Dan adik-adik kamu Iya pak Bapak cuma bisa mendoakan Semoga usahamu makin lancar Amin Diberikan kesehatan Amin Dan jangan lupa Sholatnya ya endok Iya pak Amin Terima kasih pak Atas doanya Oh iya endok Jangan lupa Nanti dicatat Apa Yang laku Apa yang habis Dicatat semua gitu Iya dong aku Pasti selalu nyatat Makanya aku bisa ngasih bapak uang Soalnya Aku pakai pencatatan sederhana Jadi itu Uang laba Tapi ini masih ada Sisa uang modalnya Buat buka usaha lagi Oh alhamdulillah Iya gitu pak Pokoknya semangat ya Iya sih Pokoknya jangan lupa Dicatat semua yang Mas barang masuk Keluar Terus labanya juga Dicatat Jangan lupa Jangan sampai rugi Endok Itu Oke Pusaha bapak gitu Mbak Saya lihat usahanya Mbak itu udah berkembang ya Kemarin saya lihat di medsos itu Perkembangnya sudah sangat bagus Dan Pancar banget Jadi Karena mbak itu Udah nasabah lama Di bank kami Saya menawarkan Pinjaman Dengan bunganya Sangat istimewa Bunganya cuma 0,5% Wah kebetulan mas Darangan saya Mau habis Dan modal saya Juga mau ikutan habis Kalau Misal saya Pinjem uang Sekitar 50 juta Bisa gak ya mas? Mau 50 juta aja Sebenarnya Mbaknya ini Limitnya Bisa sampai 100 juta Karena Perputaran rekeningnya Mbak ini Sangat bagus Saya lihat ya Sebenarnya Mau 50 juta Dulu aja mas Soalnya Saya mau konsultasi Sama keluarga dulu Nanti kalau Setuju Saya bisa hubungi masnya juga Boleh gak ya mas? Oh iya Bisa-bisa mbak Tapi saya pinjam KTP-nya dulu ya Untuk perincian Peminjamannya Oh iya Ini untuk KTP-nya Ini saya kembalikan Terima kasih Terima kasih mas Baik terima kasih Saya pamit dulu ya Nanti kalau Ada keterangan Dari keluarga Atau mbaknya Sudah Mantep Nanti langsung Hubungi nomor saya aja Ya mas Terima kasih ya mas Terima kasih mas Lancar Iya Tapi kemarin ada Orang bank Nawarin Pinjaman Bunganya tuh sedikit banget Cuman 0,5% doang Nah menurutmu Gimana ya Aku ambil Atau enggak ya Soalnya aku masih ragu-ragu Kalau menurut aku ya Saran aku Jangan ambil deh Baiknya gak usah Pinjem bank Karena Pinjem bank Yang bunganya kecil itu Juga termasuk riba Kita sebagai pengusaha muslim Jangan sampai deh pinjam Pinjaman yang Ada sistem bunganya Walaupun bunganya itu kecil Itu termasuk riba Lebih baik Kita pakai yang syariah aja Atau yang Bagi hasil Gitu Oh gitu ya Iya gitu Aku denger-dengar juga Banyak pengusaha di luar sana Yang pakai pinjaman sistemnya bunga Ya kalau kita lihat-lihat itu Usahanya kayak Lancar Besar Uangnya juga banyak Tapi itu kurang berkah Emang kurang berkahnya gimana Ya kayak Usahanya itu tiba-tiba bangkrut Keluarganya sakit-sakitan Banyak cekcok Di rumah tangga Gitu Aku tuh sebenarnya Pengen pinjem modal Karena Setiap daganganku Habis Modalku juga ikut habis Loh kok bisa Modalnya juga ikut habis Gimana itu Kalau modal itu Jangan untuk kepentingan pribadi Kamu bisa pakai Keuntungannya Atau lah banyak Kamu gak nyatet ya Keuangannya Enggak Aku ribet gitu Kalau nyatet Bikin pusing juga Aduh kenapa gak nyatet Kan itu penting Kalau kita sedang Buka usaha Sedang merintis usaha Emang rahasiamu Apa saya Kok kamu tidak Penjam uang Ya aku Pakai pencatatan Terus itu juga gak ribet Mudah kok Ini aku kasih lihat ya Pencatatanku Misal ini ya Kamu nama produknya Harga pokok Harga jual Sama biaya Nanti Harga jualnya Dikurangi harga pokok Sama biaya Jadinya keuntungan Keuntungan ini Yang bisa kamu pakai Dari laba ini Jangan kamu pakai semua Nanti sisanya bisa Buat tambahan modal Usaha kamu Minimal 10% ya Oh Jadi pencatatan mudah ya Iya pencatatan mudah Pakai metode yang sederhana aja Gak usah yang ribet-ribet Pantes Selama ini modalku habis terus Karena gak aku catat Aku merasa menerima banyak uang Jadi aku belanjain deh Ternyata itu modal ya Jadi mulai sekarang Gencarkan Apa itu gencarkan? Gerakan nasional cerdas keuangan Gencarkan Alhamdulillah hari ini Pelangganku nambah lima Walaupun pembekuanku Masih sederhana Tapi Aku bisa memisahkan Antara modal dan laba Usahaku menjadi Lebih lancar Eh Wah Bentar-bentar Iya ada apa? Kan dulu kan kamu sekolah Manajemen ya? Iya Minta tolong buat Ajarin pembukuan bisa? Pembukuan apa? Pembukuan tentang Usahaku sih Oh iya siap Tapi Ternyata aku makan siang ya Oh iya siap Yaudah yuk Tak ajarin Pembukuan di kantin Sekalian makan siang yuk Ayo Ternyata Ternyata selamat menikmati